Nah panennya gini aja sahabat ikaltara mungkin teman-teman ada yang nonton gak pernah panen kangkung ya gini aja caranya gampang kan Halo sahabat ikaltara jumpa lagi bersama kita disini di channel lagi kaltara Dan hari ini kita berada lagi di tempatnya ASEAN Survivor nah ini Bang Rifalnya nih Bang Rifal datang ngapain sih disini Jadi kita hari ini mau borong apa kangkungnya Pak Sulaiman eh Pak Pak Samuel Pak Sulaiman Pak Sulaiman Pak Samuel Ini semua ini ya Bang? Kita borong semua kangkungnya Nah akan dihabiskan oleh Bang Rifal dari Kita mau giveaway Nah kalau mau diambil banyak seperti itu untuk siapa sih Bang? Untuk warga 3 Tawai Khusus warga disana ya? Ya warga 3 Tawai Warga 3 Tawai ini sudah kita umumkan mau giveaway kangkung Supaya mereka sehat Bugar Makan sayuran Harga yang Harga Bang Rifal untuk mau ambil saat ini berapa sih Bang? Satu ikat 5 ribu tapi kita minta request yang besar-besar Gitu dan gak perlu dibersihkan namanya ya Apa yang tua-tuanya Gak apa-apa Semua ini ya satu bedeng ini? Ya gak tau lah Misalkan 5 ribu kan jadi kali gimana itu berapa itu 5 ribu kali berapa? 100 ribu 100 ribu 100 ribu Satu ikat ya Berarti 20 ya Sekitar segitu Tapi semoga 20 ribu ya Plastiknya tadi besar gak? Kecil Harusnya Pak Ikarung sih Bang Iya Kita tadi singgah beli Ada karung gak Pak? Kita tadi singgah beli Ada karung gak Pak? Gak ada ya? Mungkin ada Ada ya? Gak ada Pinjam karung ya Pak nanti ya Nah sahabat Ekel Tara Nah ini Pak Somali udah cabutkan kita Yang akan dibawa oleh Bang Rifal nanti Ke perumahannya Nah ini mau dihabiskan semua Pak ini Ya Biar gak Biar gak Biar gak Biar gak Kepikiran lagi mau jual dimana Jadi langsung diborong sama Bang Rifal Mantap memang Ya Pak ya Masih banyak di belakang Hah? Masih ada di belakang Apa itu? Masih ada 2 Satu Bir sana Oh Anu Satu ini Satu bedeng Satu bedeng Dimana? Di belakang Oh ada juga disana ya? Banyak disana Tapi ini kemarin Pupuk apa dipakai ini Pak? Pupuk Pupuk MPK MPK Ponska Tapi agak beda ya Sama yang kemarin ya? Ya? Yang sebelah sini kemarin Agak beda Ini agak kurus Daripada yang kemarin Iya Kemarin itu subur betul Tinggi Mungkin karena anu Eh tebal Tebal Oh pengaruh tebal juga Jadi gak ini Sampai Ekel Tara Karena pengaruh tebal ternyata Kalau yang kemarin sih Memang hijau betul kelihatan Dibanding ini Ini agak kuning ya Karena memang Tebal ya Oke Sobat Ekel Tara Disana ada ibunya juga Lagi ngikat Jadi begini memang Kalau Yang sudah berpengalaman Sobat Ekel Tara Itu Akan non stop Panennya Jika kita Tanam Tanam terus Setelahnya Setengah Pertumbuhan Ditanam lagi Jadi gak akan Habis Seperti ini Ini kan udah nih Kemarin nih Udah kan Jadi sekarang Dicangkul lagi Nah setelah itu Nanti diambur lagi Bibitnya Ini Bayamnya Bayamnya Kemarin belum sempat Dipanen sih Karena memang Ini sedikit juga sih Bayamnya Sobat Ekel Tara Itu ada kacang-kacangnya Sana Oke Oke Sobat Ekel Tara Tadi kita udah melihat Ada berapa Ikat yang udah dibawa oleh Bang Ripple Dan selanjutnya Ini Tinggal sedikit ya Sobat Ekel Tara Gimana Bang Ripple Dengan Pak Soma Lagi Ngobrol asik nih Sobat Ekel Tara Ini Satu ikat Sudah nih ya Belum Ternyata Paning kangkung Tuh gak ini ya Gak mudah Gak Gak Seribet Seribet yang Nah Paninnya gini aja Sobat Ekel Tara Mungkin Teman-teman Ada yang Nonton Gak pernah Panin kangkung Gini aja Caranya Gampang kan Nah Kalau mencangkul Ya Lumailah Mungkin yang Profesional Kalau mencabutnya Siapa aja Boleh mencabut ya Pak Kalau nyambut doang Ini kalau kayak gini Kalau gak dianu Bisa tumbuh lagi Pak Karena ada Ini bagusnya Kalau tanam kangkung Jadi Akarnya cuma di atas Jadi Ini tangannya tuh Begini Bisa deh Kayak mana bro Ini tangannya Harus begini Seperti itu Apa yang ngajarin dong Oh saya dong Saya kan Memang Itu yang aku Ajarin Kemarin Ini kan masternya Setelah 10 ribu subscriber Dia agak sedikit Congka Sobat survival Jangan gitulah Kita ini Pemula SD nya Masih merangka Saya butuh Bimbingan Oke Nah ini Tinggal dikit banget nih Jadi hari ini Memang kita akan Menghabiskan Nanti Bang rival Akan bagi-bagi Di perumahan Aku gak tau Kita gak tau Apakah Ini dibagi Giveaway Atau gimana Tapi Atau pesanan Atau gimana gitu Tapi Kayaknya memang ini Gratis Sama tetangga-tetangga Bang rival Oke Nah Udah Kita angkat yang ini Ini hasilnya Bang Egi Udah ya Sobat Ekelthara Kita bawa kesana Oke Mungkin nanti Saya akan mencoba Mencangkul juga Sobat Ekelthara Nah itu ular Kak Bang Ini ular Ular yang Sudah 2 juta penonton Ini Ular yang di Shed videonya Asian Survivor Iya Sudah 2 juta penonton Ternyata ini yang kemarin Bikin aku tertipu ya Pas aku nonton Jadi karena video ini Banyak yang menghujat Ini memang ular mainan Siapa yang punya ide Seperti ini Jadi Kita berpikir kemarin Karena kita tanam jagung Kemarin disini Tantangannya itu Di Apa namanya Monyet 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 Jadi Kita baca di Kita buka di google Katanya dengan Membuat Ular Ular-ularan seperti ini Oh gitu Tapi ternyata memang Monyetnya takut Tapi Monyetnya kan Punya DNA yang Kurang lebih 90% Mirip sama manusia Jadi dia Otaknya juga cerdas Jadi lama-lama Dia tau kok Ularnya gak gerak-gerak Akhirnya dia dekat-dekat Oh ternyata bukan Ular beneran Ternyata Dia hajar lah Semua jagung kita Sehingga sekarang ini Monyetnya sudah tau Ini apa Ini bukan Ini bukan Ular beneran Oh seperti itu Jadi itu Teman-teman Sahabat Inget Tara Yang kena tipu kemarin Nah Sahabat Inget Tara Kita udah Cabut kangkungnya Dan sekarang Bapak dan ibu Lagi Ngikat nih Untuk Kita bawa Semua hari ini Jadi mau gak Karungnya nih bang Mungkin sebagian Mungkin Ibu juga mau jual ya Atau gimana Tabe Ini ya Sampai Tengah Tara Ini Udah berapa ikatan tuh ya Gak ada 20 10 kah Udah ya Ini kayaknya Bisa diginiin nanti Atau gimana Dimasukkan Atau bisa ini dipotong gini pak Dipotong sini kan Ya pasti lebar Dipotong aja pak Biar panjang pak Oh robek lah Nggak apa-apa Di belah Jadi belah kan Biar agak lebar Masuk diikat aja kan Masuk tas kita tadi Ayo mencangkul pak Cangkul-cangkul yang dalam Ya jadi Egi mau Ini sudah ngerekam Beli Ini gak merekam Merekam ya Sedikit pencitraan dari Egi Bagaimana cara mencangkul yang benar Jadi Egi ini Sudah biasa Dari kecil aku diajarin Oh gitu Dari mencangkul Gimana caranya Ini yang dipekan Ya betul 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 Gitu caranya Jadi pertama-tama kita pegang ini Ini Gini Ya Yang terlalu banyak ambilnya Ini kan mau untuk kasih halus aja Sudah dicangkul sebelumnya Huing namanya Kalau bahasa Inggrisnya sih Huing Huing itu apa bang Cangkul Cangkul-cangkul Hah Bukan bluing Huing-huing deep-deep gitu ya Bukan bluing Cangkul-cangkul dalam-dalam Ini Memang terasa lebih Enak ya cangkulnya Karena udah Terasa apa emang Udah lembek sih Terasa apa katanya enak Seperti tempatnya Bapak Harun Karena memang di tempatnya Bapak Harun Itu rawa-rawa Berair Berair gitu Dan juga tangannya keras Karena banyak akar Kalau disini Banyak akar sih Tapi memang udah pernah dicangkul Jadi Dan aja dicangkul seperti ini Sahabatku semua Seperti itu bosku Jadi cangkulnya Kenceng belakang nih Oke Sahabatku Kedara Terima kasih Udah melihat kita Dan juga Melihat Hasil panen dari Ibu Dan Bapak Somail Oke Terima kasih Sampai jumpa